selamat hari raya dul fitri buat teman-teman semua yang terayakannya mohon maaf lahir dan batin nah di hari lebaran ini beli sekarang lagi berada di park 23 di kediri kota nah ini sekarang kita lihat suasana lebaran disini apakah rame atau sepi nah ini sekarang jam 2 siang dan area ini itu banyak sahabat-sahabat kita yang merayakan lebaran jadi kalau normalnya itu rame dan sekarang ini terlihat agak sepi ya bukan agak sepi lagi tapi benar-benar sepi dan banyak toko-toko warung makanan yang tutup jadi benar-benar ini enggak kayak sebelum lebaran kalau sebelum lebaran itu masih banyak yang jualan nah ini sekarang pada saat lebaran ini tutup semua semua rata-rata nah jadi kanan di kanan dan di kiri ini semuanya pada tutup tempat-tempat makan restoran baru makan ini nasi padang juga tutup semuanya tutup biasanya seperti yang itu yang enggak pernah tutup ya sekarang nah ini juga di kiri ini biasanya masih yang buka semua di kanan ini juga sama di sekarang untuk semua kebukaan baru juga mau cari makan jadi agak susah jadi ya tepat saja kita muter-muter nyari yang masih buka nah ini sekarang udah disimpang kalau ke kiri itu ke bandara ini ke kanan ke buka banyar ini lurus ke artikel pelaksana kita coba lihat ke kiri dulu ya ke arah bandara nah jadi ini benar-benar masyarakat benar-benar mengutamakan himpuan pemerintah ya jadi tetap hikmat ya merayakan lebaran walau dirumah dengan keluarga tercinta nah ini juga diarah ke bandara ini ini juga sedih banget ini sedih banget jadi semua juga rata-rata udah badan tutup jadi udah aris di depan udah air buat sampai mau muter mau balik lagi nah ini beli sekarang udah di partika plasa dan ini udah di depannya ini pomal kutah atau area duta hotel dan kita lihat suasana di kartika plasa ini terus habis ini kita langsung ke pantai kutah kita lihat suasananya ini disini benar-benar yang sepi banget nih masih ada buka satu sepi banget ya disini ini bintang hotel kutah dan juga sama sama di kediri tadi jadi udah rata-rata udah pada tutup semua toko-toko di pinggir jalan ini ini dinasti ini kita udah sampai di Discovery Hotel dan Discovery Mall di Discovery Mall buka ya buka tepi sepi banget di dalam pada tutup semua tokonya cuma beberapa aja di ada buka sentro buka nah ini juga udah pada tutup semua masih jadi sekarang udah masuk lebaran ini juga masih banyak yang tutup tahun lalu lebaran itu bener-bener yang rame banget jadi bener-bener yang crowded banget sekarang lebarannya kayak gini bener-bener sepi ini ada gulai satu bener-bener lebaran tersepi nah itu yang dari arah raya kutah satu arah nah ini kita udah sampai di kutah Plaza ini juga udah banyak yang tutup juga ya sepi dengan hat sepi dengan hat juga masih tutup ini yang dari arah sekarang kita ke kiri, kita udah sampai di pantai kuta Bali nah disini juga sempit banget dan udah pada tutup juga toko-toko disini kecuali Grand Hidna ini masih buka pantai kuta juga masih tutup ya jadi masih belum bisa ke pantai kuta tapi dari discovery itu bisa ini dia jalan pantai kuta hard rock juga masih tutup hingga saat ini tempat-tempat parking motor ini juga masih tutup udah jalan panik-panisan siang gini, ini bener-bener yang sepi banget ya, jadi gak ada orang tampak sama sekali nah kalau udah masuk di jam 5, jam 6 itu masih agak lumayan ramai ya, orang-orang olahraga sepede, jogging kayak gitu terus, ya ada juga sih beberapa yang nongkrong-nongkrong juga duduk-duduk pinggir pinggir trotoar di sepanjang pantai kuta ini ini karena siang hari dan cuaca juga panas banget nah ini kita udah sampai di beachwalk nah karena susah cari makan ini mau makan, coba cari makan di beachwalk apa ada yang buka dan nanti kita lihat di dalam seperti apa kalau dari sini sih agak sepi ya nah ini sekarang udah di dalam mall kita di lantai 1 beachwalk dan lumayan ya wisatawan yang dateng itu lumayan banyak selain lokal ada juga wisatawan bule nah ini pemandangan di pantai di jalan pantai kuta di depan beachwalk nah ini suasana di lantai 3 nah ini di food courtnya ini di food court masih tutup semua dan itu MMC juga udah tutup minggu lalu masih buka dan hampir semua restoran disini udah wadah tutup ya kecuali mister wayan nah ini suasana lantai 3 view pantai kuta nah ini suasana pantai kuta benar-benar sunyi karena masih belum boleh masuk hanya ada suara hombak aja dan bersih banget ya dan ini suasana jalan di depan destun sekarang kita lanjut ke MBG Mall Bali Galeria kita lihat suasana disana nah ini dia suasana di MBG Mall Bali Galeria jadi lumayan agak rame sih ya ini sekarang jam 4 biasanya jam segini sebelum lebaran itu gak terlalu rame juga jadi itulah dia situasi lebaran di Bali untuk daerah Kediri Kuta Beachwalk dan MBG semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali normal lagi beraktifitas dan perekonomian juga pulih thank you for watching bye bye Sampai jumpa